Hai yang pertama aku punya peralatan-peralatan yang aku pakai pastinya handphone ya ini aku menggunakan Oppo a5 2020 seperti ini tampilannya ya ini punya RAM 4GB dan room total 128 GB selain itu aku juga punya tripod nah tripod ini biasanya aku pakai kalau bikin video yang aku itu harus diem di tempat ya dan handphonenya itu supaya tidak goyang nah seperti inilah tripod untuk bagian kaki ini bisa kita panjangin kita tinggal buka kuncinya lalu kita panjangin seperti ini itu dikunci lagi sisi yang lain juga sama kita buka terus kunci lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati HP sudah tripod sudah selanjutnya kita akan menggunakan kamera yang ada di handphone selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Berikut adalah aplikasi-aplikasi yang aku pakai buat nge-youtube. Ini dia. Nah, ini ada Pixel Lab, Background Eraser, Kain Master Diamond, Power Director, dan juga perekam layar yang namanya Super Screen Recorder. Mulai dari yang pertama, yaitu Pixel Lab. Pixel Lab ini biasanya aku pakai kalau bikin thumbnail ya. Bikin thumbnail video YouTube, atau biasanya dari Pixel Lab ini. Gampang loh pengoperasiannya. Cuma tinggal masukin foto, lalu kita kasih tulisan sesuka hati kita. Kalau udah tinggal di save. Next, ada juga yang namanya Background Eraser, atau penghapus latar belakang. Ini fungsinya untuk menghapus latar belakang ya. Misalnya kita cari foto. Nah ini, ambil ini contohnya ya. Nah ini, di luar bagian Cup-nya ini ya, nanti kita akan potong. Kita hilangin background-nya, dijadikan transparan. Kalau udah, tinggal kita down. Dan di save. Selesai. Lalu juga ada aplikasi editing video, yaitu Kine Master. Nah ini nih, Kine Master yang biasanya aku pakai buat ngedit video. Semua video yang aku upload di YouTube itu, aku editnya pakai Kine Master ini. Kalau sudah, tinggal kita export. Selain itu, juga ada aplikasi Power Director ini juga sama. Aplikasi editing video. Tapi aku biasanya pakai kalau mau bikin title ya. Green screen title. Kita ambil green screen ini ya. Habis itu, kita akan pasangin title-nya. Bentar, ini kita panjangin. Ya, lalu kita tambahin lapisan. Nah ini ada banyak template-template title. Bisa kalian pilih sesuka hati. Ini contoh ya. Tinggal kita kasih tulisan. Gampang kan? Nah ini yang terakhir nih. Aku juga punya aplikasi perekam layar. Namanya Super Screen Recorder. Ini bisa kalian download di Play Store kok. Ini pengoperasiannya sangat gampang. Dan ini ringan aplikasinya. Kita coba ya. Kita akan coba record. Kita klik record. Dan kita tunggu sampai timernya selesai. Dan dimulai. Nah ini kondisinya sudah merekam ya layarnya. Kalau udah kita stop aja. Kita coba lihat di gallery. Ini dia hasil videonya. Hasil videonya cukup mulus ya. Dan halus gak patah-patah. Untuk RAM 1-2GB ini support lah. Enak dipakai. Terima kasih. ти鸡 gampung. Dan ayo lah. Dan ayo. Dan ayo lah.